Update yang begitu, terima kasih. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak kita tunggu saja. Ini bakuan saya sendiri dari Kompas TV, mungkin menindaklanjuti juga soal pertemuan. Kalau dari beberapa pengamat menduganya yang jadi kendala soal pertemuan Pak Prabowo dan Bumega juga adalah soal lokasi. Siapa yang jadi tuan rumah, siapa yang jadi tamunya. Itu benar apa tidak? Kemudian juga kedua soal rencana atau wacana penambahan jumlah komisi, Bu kan sedang dikaji, tapi sudah sejauh mana? Nah apakah harus revisi undang-undang MD3 juga, lalu apakah sudah diperhitungkan juga kalau memang ada penambahan jumlah komisi, anggarannya mencukupi atau tidak, dan lain-lain, Bu. Terima kasih. Tempat tidak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik saja dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Kemudian penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji, ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober. Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya ada yang dilompati mekanismenya. Jadi sabar saja. Mbak, izin saya Firda dari Ditingkomok. Tanya Mbak, beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihubungkan oleh salah satu politikus PDIP juga, bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak. Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah kami sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger ya denger lah, pastikan ada namanya isu ya pasti, denger. Udah cukup? Ya terima kasih ya. Mbak masih ada lagi, sorry aku Michelle dari Tempo, mau nanya update aja sih Mbak mungkin kalau rapat paripurna terakhir nanti akan bahas apa sih Mbak? Sama persiapan pelantikan sudah sejauh apa kalau boleh tahu Mbak? Terima kasih. Persiapan pelantikan insya Allah sudah 90% siap, jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya, teknisnya insya Allah siap. Dan apa yang akan dibahas di tanggal 30 September paripurna terakhir, Menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya, Dan menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada tanggal 30 September yang akan, Eh 30 September yang akan datang seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya. Jadi nanti apa agendanya, bagaimana apa saja, pasti tanggal 30 September akan kami beritahukan. Sudah? Terima kasih ya. Terima kasih ya, ini rapat kerja terakhir. Terima kasih ya, sudah mendukung DPR terus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.